Halo teman-teman, kali ini aku mau nerusin misi Ultraman Legend teman-teman Mendapat satu red card apapun, red card itu kartu monster ya teman-teman ya Oke, kali ini aku mau nerusin sekaligus nyelesaikan sekaligus Apa namanya, breakdruck kartu monster ya teman-teman ya Oke, ini aku percepat aja teman-teman karena banyak banget ya teman-teman Ya aku udah sengaja ngumpulin, wah pokoknya banyak banget teman-teman Kotaknya aja banyak ya, satu kotaknya aja ada 10 kartu monster ya Terus kita upgrade-upgrade kayak gini ya, bintang 1 jadi bintang 2 Bintang 2 jadi bintang 3, bintang 3 jadi bintang 4 Tuh, masih banyak ya teman-teman ya, tuh gak habis-habis tuh Ini videonya aku percepat 8 kali lipat apa berapa ya Pokoknya aku percepat biar gak bosen nungguin ya teman-teman Oke Tuh, dapet bintang 4 Red card ternyata bintang 5 ya teman-teman ya Red card itu bintang 5 Jadi kita harus dapetin 1, minimal 1, bintang 5 Oke Udah hampir selesai teman-teman Oke Nah ini aku sengaja Pilih gomes ya teman-teman ya gomes Ini ada keistimewaannya teman-teman untuk kartu gomes ini Dia DOD nya 3% tertinggi dari semua kartu yang ada Oke udah dapet bintang 5 teman-teman Oke Red card ya Warnanya merah ya Makanya dinamakan red card di gamenya Oke aku pilih dulu yang mana yang bagus CD, HP, bonus energy Oke Coba kita ganti yang HP semua kali ya Dia Aku kayaknya punya 1 yang HP semua Tuh HP semua ya XP Hit point ya teman-teman ya Atau stamina gitu Oke Naik teman-teman Oke Total point nya naik BBB nya Battle power nya naik ya Jadi ini yang terbaik Sementara ini Oke langsung aja aku break truck teman-teman Biar Kemampuannya bisa nambah Oke aku udah ngumpulin teman-teman Kalau gak salah udah ngumpulin 4 ya 5 sekaligus ini Jadi butuh 5 red card Untuk break truck Tinggal kita break truck aja Oke Ya nanti seperti ini ya Jadi ada tulisan UR nya Oke Ini Nah ini dia 1,2,3,4 Oke kita Card break truck Oke Mantap Oke naik ya teman-teman Ya ada yang naik 2 point Yang paling atas itu HP yang paling atas Sama yang paling bawah Oke Jadi ada tulisan UR nya Dan ada Apa efek-efeknya ya teman-teman ya Ada efek cahaya Sama efek apa gitu Jalan gitu ya Kalau belum Bintang 5 Belum ada efeknya ya teman-teman ya Oke ini sisanya teman-teman Sisanya Ini juga aku masih Masih banyak nyoba-nyoba ya teman-teman ya Banyak nyoba-nyoba Ramuan-ramuannya Karena tiap kartu ini Satu kartunya aja Walaupun sama Sama-sama Ranking misalnya ya Ini bisa beda teman-teman Coba lihat deh Nanti Oke Nambahnya apa ini Yang ketiga Oke Physical Physical Kita cek lagi Tuh Penetrasi Beda ya Tadi physical Physical Terus ini penetrasi Beda-beda loh teman-teman Bisa energy Tuh ini malah Treat Treat itu Critical ya Treat Treat damage Critical Damage Jadi pukulan yang Sangat-sangat Oke ini Misinya udah selesai ya teman-teman Ya yang tadi Oke selanjutnya ini King Demon Oh menghabiskan Seribu teman-teman Menghabiskan Oh seratus ribu Ini udah Udah aku kumpulin ya teman-teman ya Oke selesai Dapat Ultraman legend Level 60 Oke alhamdulillah Tinggal kita Level up ya teman-teman ya Berarti selesai ya ini ya Udah selesai Udah gak bisa dipencet lagi Gak ada isinya lagi Misinya Mulai misinya Udah gak bisa Oke kita Breakthrough ya teman-teman ya Untuk Ultraman legend Mudah-mudahan sih Gak perlu Kartu Ultraman legend ya Kalau Butuh juga Aduh Gimana Susah juga ini ya Ini Apa namanya Skillnya ya teman-teman ya Mana sih Ultraman legend ya Ultraman legend Hahaha Oke oke Bener Dugaanku teman-teman Dia pakai Kartu kosong Teman-teman Fragmen kosong ya Oke kita level up aja Sampai level Berapa Mentoknya Maksudnya Mampunya ya Cuma Punya 12 ribu Apa namanya Ultraman Core ya teman-teman ya Apa sih itu Namanya yang tengah ini Kok lupa Kemalain Oke udah level 64 65 60 Berapa ini 65 65 66 Mampu gak ya Kira-kira ya Oke 66 teman-teman Oh Habis teman-teman Oh Koinnya habis Gak cukup teman-teman Hahaha Yaudahlah Sementara level 66 dulu ya Teman-teman ya Nanti Mau aku pakai Untuk gantiin Ini Grigio Bon Mungkin Mungkin Atau Zoku Nanti kita coba-coba Duet yang paling bagusnya Gimana Oke Sampai jumpa Untuk video selanjutnya